Jakarta dilanda banjir membuat intensitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk belusuhan menemui warganya yang terkena musibah banjir semakin bertambah. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Di lokasi ini sebanyak 40 RT dari 6 RW kebanjiran dengan ketinggian air berkisar 40 hingga 200 cm. Selain memberikan bantuan kepada korban banjir, Jokowi juga meninjau langsung tanggul yang sempat diisukan jebol. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan penyebab banjir di Kelurahan Kebon Baru bukan karena tanggul kali cilibung jebol, melainkan karena debit air yang begitu banyak sehingga air melimpas melewati batas ketinggian tanggul. Lebih lanjut Jokowi menambahkan penanganan darurat akan dilakukan dengan menambah karung-karung pasir di lokasi tanggul. Bukan jebol, ini karena di sini kampungnya di tengah ini kan airnya melimpas, airnya melimpas, meluap ke lalu tanggul. Tapi tanggulnya kan rusak juga. Bukan jebol, ya namanya air melimpas seperti ini ya pasti dikit-dikit kegeru, saya bukan jebol. Karena informasi yang saya terima jebol sehingga saya ke sini. Tapi ini begitu nanti turun, langsung pasir akan kita naikkan agar lebih aman. Kalau nggak jebol berarti penyebab air itu bisa melimpas seperti itu apa? Ya karena tanggulnya ini kurang tinggi dan debitnya gede. Terima kasih.